selamat menikmati semoga Allah menjaga semuanya silakan jika ingin menyampaikan asalkan bukan masalah aib pribadi persilahkan kalau masalah aib pribadi nanti bisa telepon khusus ini bu ya bagaimana hukumnya kalau tanah hibah yang telah diwasiapkan tidak dikasihkan ke orang yang berhak menerimanya terus ini ada pertanyaan lagi bagaimana hukumnya juga warisan yang telah ditetapkan dan diwasiatkan bapak supaya bapak itu memwasiatkan itu supaya tidak ada kececokan antara anak-anaknya terus dirubah lagi oleh saudara-saudara saya bagaimana bagaimana juga hukumnya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya orang menitipkan kepada anda untuk menyampaikan kepada orang tua anda atau saudara anda lalu anda simpan anda dosa khiyanat termasuk dalam hibah tanah dan yang lainnya kita perlu kejujuran ketulusan akan tapi yang perlu dicatat juga bisa jadi misalnya orang tua menghibahkan tanah kepada salah satu anaknya akan tapi tidak ada saksi tiba-tiba satu anak mengaku aku telah dihibahkan tanah oh gak bisa langsung diterima misalnya saya punya orang tua tiba-tiba saya berkata kepada kakak-kakak saya oh tanah umi yang ada di sana telah dihibahkan ke saya oh gak bisa gak bisa serta-merta begitu harus ada saksi dong jangan-jangan saya ngaku-ngaku mau menghabiskan ngaku semuanya telah dihibahkan sebab kalau hibah itu sah setelah masih hidup hibah itu diberikan kepada siapa saja sah kepada masjid kepada ini selagi masih hidup jadi harus pembuktiannya dulu dengan saksi ada dua saksi yang bisa orang jujur yang bisa menyaksikannya itu harus ada saksi ada bukti apakah hitam di atas putih kalau tidak dengan saksi orang yang hidup di kiri kanannya atau dengan bukti-bukti yang menjadikan orang percaya kalau memang tidak ada tanda ke sana ya gak boleh gak bisa kita memaksakan satu yang kedua di sisi lain kalau kita melihat tanda kejujuran gak perlu lah kita berbohong mendustakan misalnya apa salah satu saudara kita mengatakan ya akhi saudaraku semuanya ingat gak mobil yang kecil yang sudah riad di sana itu waktu itu kan saya bawa ke rumah kemudian tiba-tiba ayah mengatakan sudah kamu ambil saja ya masuk akal karena barangnya kecil tapi kalau tanah berhektar-hektar tiba-tiba hibahkan ke saya diam-diam ini perlu dicurigai juga jadi hati-hati ya jadi sisi kita yang mendapatkan hibah gak boleh kita maksa yang lainnya selagi kita gak punya saksi karena belum tertulis dalam surat hitam di atas putih belum pindah atas nama kita bisa jadi saya bohong kok untuk merauk untuk mengambil peninggalan yang lebih banyak lagi bisa jadi saya bohong maka justru yang lain itu jangan gampang percaya setiap orang mengaku dirinya dihibai jangan gampang percaya itu bahaya nanti ada orang tetangga loh kemarin bapakmu telah menghibahkan tanah sebelah ke saya ayo mau apa ini harus hati-hati di sini tidak semua orang yang mengaku telah diberi lalu dipercaya harus ada bukti dalam Islam semacam itu kemudian setelah itu kalau pun tidak ada bukti tapi orang percaya boleh misalnya ya gini saya anak satu-satunya anak saya dengan saudara saya ngomong kakak-kakak umi telah memberikan tanah saya bagian yang di sana loh kakak percaya sah-sah saja selesai tapi kakak saya berhak untuk menolak karena apa saya gak bawa saksi tapi kalau terjalan cinta diantara kakak dan adik gak akan ada saling mencurigai pertama tidak ada yang bohong kedua tidak ada yang mencurigai kemudian jika ada orang tua membagi di saat masih hidup ada jadi berpindahnya harta dari orang tua ke anak ada tiga model tidak macam yang pertama adalah hibah adalah diberikan waktu hidup kalau hibah mau bebas syaratnya adil gitu saja gak pakai aturan-aturan seperti waris bisa adil sama semua dibagi duit sama asalkan adil kalau dalam urusan hibah biar semuanya habis dihibahkan juga sah yang kedua adalah waris kalau hibah memberi saat hidup kalau waris harta berpindah setelah mati kalau wasiat tesannya waktu hidup membaginya setelah mati antara hidup dan mati itu wasiat jadi kalau aku mati nak tolong tanah ini berikan ini ini wasiat nah ini anda menanyakan dia telah berwasiat wasiatnya kayak apa sih jangan-jangan sudah hibah kalau sudah hibah waktu hidup selesai urusannya tapi kalau ternyata wasiat perlu dilihat jika wasiat kepada ahli waris tidak dipernahankan kecuali sepertiga dan itu pun bersetujuan semua ahli waris ingat jika wasiat harta orang yang meninggal itu untuk diberikan kepada ahli warisnya makalah wasiat tidak ada wasiat untuk ahli waris berlaku hukum pembagian pembagian waris bukan wasiat kecuali dari pihak keluarga semuanya menyucui wasiat tersebut contoh seorang bapak yang berkata kepada anaknya berwasiat nak tolong kalau aku mati nanti itu rumah yang harganya satu miliar gede-gede aja ini buat anak ini 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 kalau aku mati belum dikasihkan waktu hidup aku wasiat kalau setelah mati dilihat dulu satu miliar itu sampai sepertiga atau tidak kalau satu miliar itu adalah lebih dari sepertiga lebihnya pasti tidak boleh sama sekali diwasiatkan kalau sepertiganya lihat setuju yang lainnya setuju enggak 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 bisa jadi wasiat enggak bisa dijalankan wasiat maka dibagi waris jadi kelihatannya kita belum tahu betul sepertinya itu adalah itu wasiat akan tapi ternyata ada ahli waris yang belum setuju sehingga mau dibagi dengan cara waris seperti itu maka kembalikan kepada ulama dan jika ini kejadian yang sesungguhnya anda bisa menulis yang rapi panjang ceritanya kirimkan ke al-bahceh nanti akan kami beri jawaban tertulis juga biar nanti menyampaikan kepada saudara-saudara anda bukan anda tapi surat supaya tidak terjadi percekcokan kalau anda bahas ini di dalam keluarga maka yang terjadi adalah percekcokan berselisian malah menjadi kerenggangan bahkan mungkin kertakan sebuah keluarga itu saja semoga Allah mengampuni semuanya dan mengangkat derajat kita semuanya dan semoga Allah mengampuni orang tua kita yang telah mendahului kita yang masih hidup panjang umur dalam ketaatan sehat walafiat Allah alhamdulillah terima kasih terima kasih terima kasih